Nah ini dia, yang saya maksud adalah lika-liku indah seperti yang ada di judul Teman-teman bisa simak sendiri, bisa saksikan sendiri di depan Di sini itu jalannya berliku-liku, naik turun Namun di sisi kiri itu mempunyai pemandangan yang cukup indah banget ya Dan juga di sisi kanan Itu pemandangan dari Gunung Wilis teman-teman Dan ini adalah salah satu-satunya Jalan menuju ke arah hutan Pinusan Wisata yang ada di Kare Nampak cukup asri, seger dan indah banget ya Semoga terlihat di kamera Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik selalu Di video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk menuju ke salah satu wisata Pinusan Yang berada di sisi timur Kota Madiun Jadi langsung saja simak videonya Halo teman-teman Oke, video kita mulai dari perempatan Dungus tadi ya Kita gas mengarah ke arah timur teman-teman Jadi ini adalah jalan menuju ke arah desa Kare Nah, wisata yang saya bilang yaitu bernama wisata hutan Pinus Nongko Ijo Yang berada di sekitaran Lereng Gunung Wilis Yang berada di kecamatan Kare Ini pada waktu sore hari sekitar jam setengah 4 sore Jadi suasananya cukup sahdu sekali dan saya akan ajak teman-teman sekaligus menikmati Kondisi jalan dari arah Dungus ini menuju ke Kare ya Seperti apa suasananya, seperti apa juga keindahannya juga ya Jadi kita langsung saja tancap gas mengarah ke arah timur Nah, disini adalah hutan jati teman-teman Di sepanjang jalan ini, di sebelah sisi kiri dan juga kanan kita ya Itu merupakan hutan-hutan jati, pohon-pohon jati deng Hutan jati Dan nampaknya cukup kering karena memang ini di musim kemarau Tepat di bulan Agustus ya Walaupun beberapa hari terakhir Di kawasan Madiun ini Turun hujan teman-teman Sekitar kalau nggak salah 3 hari Turun hujan berturut-turut ya Puncaknya ada di 17 Agustus waktu itu Tapi disini masih terlihat cukup kering ya Pohon-pohon di sekitar kiri dan juga kanan kita, pohon jati Nah, jadi angin juga lumayan nggak terlalu kenceng Karena biasanya setiap harinya ya Di kawasan sekitar daerah sini itu anginnya kenceng banget teman-teman Nah, ini kita sudah memasuki kawasan dari rumah-rumah warga Nah, ngomong-ngomong di Kare sendiri Banyak banget tempat wisatanya ya Jadi kita bisa mengunjungi wisata-wisata yang ada di Madiun khususnya Itu berada di Kare Karena memang Kare sendiri berada di sekitar lareng Gunung Wilis ya teman-teman Banyak banget wisata di situ Dan juga suasananya serta udaranya cukup seger banget di area sekitar Kare Kondisi jalan yang sangat lumayan recommended ya Jadi nggak terlalu bergeronjal Mie ayam dan bakso mbak indah ada di sebelah kiri kita Matahari ada di sebelah barat dan ini kita mengarah ke arah timur teman-teman Jadi asik ya kalau kita di Kare karena Kare sendiri juga merupakan salah satu kecamatan Yang berada di wilayah Kabupaten Madiun teman-teman Nah ini kita sudah memasuki alas hutan jati Pohon jati ya Nah ini full di sebelah kiri dan juga kanan Itu banyak pohon jati Nah ini ya Kecamatan Kare Ini batas tugunya Batas kesamatan Oke bagaimana kabarnya teman-teman semua Semoga selalu diberi kesehatan selalu ya Dan dijaga kesehatannya dan kondisi badannya Karena ini adalah rawan-rawannya flu ya Penyakit Terutama flu itu ya Demam itu paling rawan sekali di musim-musim seperti ini Nah ini ada warung-warung dan ada jalan mengarah ke arah kanan Disini ada salah satu wisata juga ya Yang bernama Damcao Aliran sungai yang sangat jernih Bukan sungai ya sepertinya Irigasi atau apa seperti itu Saya pernah mengulas ya teman-teman Jadi saya kasihkan link di atas ya Di pojok kanan Asik banget bermain di Damcao itu ya Jadi disini juga ada warung Ya disini Sekitaran sini Nah ini warungnya teman-teman Hawannya mergul swoger banget disini Mantep banget ya Istimewa Alon-alon si Kita bisa menikmatinya Udara disini Oh itu jalanan sudah mulai menanjak teman-teman Mantep ya Ini ada adalah batas desa Kare Kecamatan Kare Nah ini dia Yang saya maksud adalah Lika-liku indah seperti yang ada di judul Teman-teman bisa simak sendiri Bisa saksikan sendiri di depan Disini itu jalannya berliku-liku naik turun Namun disisi kiri Itu mempunyai pemandangan yang cukup indah banget ya Dan juga disisi kanan Tapi yang pastinya Kita kalau melintasi jalur ini Harus berhati-hati teman-teman Jadi disini udaranya sudah mulai seger Enak banget Bener-bener enak Nah di sepanjang jalan juga Kita akan menemukan pohon durian ya Di pohonnya Oke Nah ini ada tanjakan yang lumayan Tajam Naik ya Istimewa sekali Itu Gunung Wilis Terlihat ya Mantap Jadi sekali lagi Di Kare itu banyak banget tempat wisatanya Mungkin bagi teman-teman yang ada di luar kota Yang kebetulan main ke Madiun Ataupun datang ke wilayah kota Madiun Atau kabupaten Madiun ya Jadi silahkan mampir ke Area sekitar Kecamatan Kare Wisata yang saya yakin cukup Menyejukkan mata Dan Mendinginkan pikiran Pastinya Jadi mohon maaf teman-teman Saya agak sedikit batuk ya Batuk gak mari-mari ini ceritanya Kalau gak salah sudah 3 minggu Saya batuk ini Gak sembuh-sembuh Bihiki tomboni apa Nah kita kembali ke perjalanan Sekali lagi Saya ajak teman-teman ya Yang mungkin baru bergabung Saya ajak teman-teman Untuk menuju ke salah satu wisata Yang ada di Kecamatan Kare Yang bernama yaitu Hutan Pinusan Atau lebih dikenal dengan Hutan Pinus Nongko Iju Seperti apa jalurnya Dan kondisinya Seperti Bagaimana Teman-teman bisa lihat Simak videonya Dari awal tadi ya Oke ini ada tanjaan kembali Kita naik kembali teman-teman Nah dan di depan Nanti kita sudah bertemu Pasar yang bernama yaitu Pasar Gondosuli Nuansa 17 Agustus Masih terasa Di kawasan sekitar Kecamatan Kare Ataupun di Desa Kare ini ya Mantap Seger banget disini rasanya Nah itu di depan Ada salah satu pertigaan Di Pasar Gondosuli Kare ya Ini kita sudah sampai Ke Pasar Gondosuli Nah di depan ini Ada salah satu pertigaan Kita belok ke arah kanan ya Teman-teman ya Kalau lurus Kita nanti akan menuju Ke arah daerah Caruban Ataupun Saradan Bisa ya Dan juga mungkin nganjuk juga bisa Ini kita belok ke arah kanan Dari Pasar Gondosuli ini Kita gas Nah ini ada Polsek Kare Ada di sebelah kanan kita Dari Polsek Kare ini Kita gas Tancap terus ya Ini jalannya sudah mulus banget Nah di Jalur ini pula ya teman-teman Nanti ada juga Wisata air terjunnya Jadi di Kare itu Ada wisata air terjunnya ya Yang bernama Selampir Ataupun Tambak Lare Kemungkinan seperti itu ya Kalau nggak salah Nanti kalau salah Dibenarkan di kolom komentar Teman-teman Nanti lain waktu Insya Allah Saya ajak teman-teman Untuk menuju ke arah Wisata air terjunnya Untuk melihat Seperti apa suasananya ya Air terjun Kare Karena saya pribadi Juga belum pernah sama sekali Teman-teman Menuju ke air terjun Kare itu Jadi nanti lain waktu Insya Allah Saya ajak teman-teman Menuju ke sana Dan sekarang ini Saya fokus Mengajak teman-teman semua Untuk menuju ke Wisata juga Yang ada di Kare ini Yang bernama yaitu Hutan Pinus Nongko Ijo Semoga saja Masih buka ya Jalanan kondisi Seperti ini Tadi dari Pasar Gondosuli Gas Mengarah ke Arah kanan Nah ini ya Kita lewat jalur umum saja Sebenarnya lewat alternatif Ini juga bisa Nah ini ya Seperti ini kondisinya Jalanan mulai Tanjak Menanjak Nah Jalanan cukup menanjak Teman-teman Gas Kembali Asik ya Rumah-rumah warga Ada di sebelah kanan Kiri Dengan view Gunung Wilis Yang cukup keren Di depan sana Aduh Batok teman-teman Batok gak Mari-mari Bulek Nah ini ada Tanjakan kembali Dan kita harus menanjak Teman-teman Kita ada jam 4 kurang ya Oke Kita gas Menanjak Nah jadi dari Pasar Nah jadi dari pasar Gondosulikare Itu juga Gak jauh-jauh banget Teman-teman Menuju ke arah Hutan Pinus Nongko Ijo nya Dan disini juga Banyak warung-warung Ya Dengan Suasana yang cukup Rindang Suasana yang Cukup asik Seger Kita cek dulu Oke Masih Lanjut Ya jadi seperti ini Nah Oke Dan ini ada Salah satu Tikungan Kalau kita ingin Menuju ke arah Nongko Ijo Kita cukup lurus Saja teman-teman Nah ini ya Kita cukup lurus Saja Menuju ke Arah Wisata Hutan Pinus Nongko Ijo Pelan-pelan Dari sini Karena kita Masuki kawasan Dari desa Dan juga Rumah-rumah Warga yang Berdekatan Ataupun Rapet ya Yang pastinya Jalanannya Sahdu Sekali Ini kita Belok ke Arah kiri Semoga Saja Betul Nah salah Yang balik Nah Itu Pemandangan Dari Gunung Wilis Teman-teman Dan ini Adalah Salah satu Satunya Jalan Menuju Ke arah Hutan Pinusan Wisata Yang ada Di Kare Nampak Cukup Asri Seger Dan Indah Banget Semoga Terlihat Di kamera Kalau tidak Salah Kawasan Itu Merupakan Kawasan Area Dari Desa Kandangan Kare Kalau tidak Salah Nah ini Anda Memasuki Kawasan Wajib Bermaskar Dan ini Kita Sudah Sampai Di area Lokasi Dari Hutan Pinus Nongko Ijo Nah ini Depan Kita Sudah Merupakan Salah Satu Wisata Yang Ada Di Kare Yang Bernama Hutan Pinus Nongko Ijo Selamat Datang Di Hutan Pinus Nongko Ijo Teman-teman Dan seperti ini Suasananya Nah ini ya Welcome to Nongko Ijo Nah kita Coba Kesana Nah disini Banyak Gasebo Gasebo Yang terlihat Kita bisa Melihatnya Disini Dan Hutan Pinus Nongko Ijo Itu ada Disana Suasananya Cukup Rindang Dan disebelah Kiri Kita Itu ada Warung Warung Biasanya Kalau hari Hari Libur Ataupun Hari Merah Tanggal Merah Disini Itu Ruhame Banget Teman-teman Jadi Selain Suasananya Yang Asik Jadi Kondisinya Seperti ini Oke Kita Akan Kembali Nah Seperti ini Suasana Dari Hutan Pinus Nongko Ijo Oke Teman-teman Video Mungkin Saya Akhiri Dari Sini Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Sekian Dulu Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hutan Pinus Nongko Ijo Kari Istimewa